Tradisi silaturahmi dengan saling kunjung antar warga masih dipertahankan hingga kini. Meski berlebaran di tengah pandemi COVID-19, warga tak segan berkunjung ke rumah keluarga dan kerabat. Warga juga tak lupa menyuguhkan makanan terbaiknya saat lebaran seperti ini. Rayaan Idul Adha di Kabupaten Bangka, 1441 Hijriah, terlihat seperti tahun sebelumnya. Makanan seperti otak-otak masih menjadi ciri khas sebagian warga Kabupaten Bangka. Salah satu warga, Suryani, mengaku selalu menyiapkan makanan berbahan ikan tersebut saat lebaran. Makanan seperti ketupat, tewan, wujak mie, rendang, dan makanan khas lainnya juga selalu hadir di rumah warga. Kagraban di antara anggota keluarga yang jarang bertemu di hari biasa terlihat saat hari raya besar Idul Adha. Dari Sungeliat Kebupaten Bangka, firma sah TVRI Bangka Belitung melaporkan.